Pembahasan yang terakhir dari pertemuan kita adalah Pospartum Blues atau biasa disebut juga dengan Baby Blues Sebelum kita bicara tentang Baby Blues Kita perlu bicara tentang Depresi Sebenarnya apa itu Depresi? Depresi mempunyai tanda-tanda psikologis maupun fisik Untuk tanda-tanda psikologis terlihat Pada seseorang yaitu moodnya depresi Atau terlihat murung Kemudian terdapat penurunan keinginan Untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dia lakukan Atau aktivitas yang dia sukai Kemudian seseorang itu bisa merasa bersalah Atau merasa tidak berdaya Dan beberapa diantara mereka mempunyai suatu pikiran Bunuh diri Meskipun itu mungkin baru hanya pikiran saja Keinginan yang sifatnya kurang nyata Kemudian ada gejala fisik Gejala fisik antara lain pada depresi yaitu Adanya gangguan tidur Baik itu insomnia ataupun kesulitan dalam memulai tidur Kemudian yang kedua adalah penurunan atau perubahan nafsu makan Diikuti dengan perubahan berat badan Kemudian adanya suatu kesulitan dalam berkonsentrasi melakukan pekerjaannya Atau kegiatannya Sehingga dia menjadi tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut Yang keempat adalah fatig Atau merasa letih Meskipun dia tidak melakukan apa-apa Dan yang terakhir Adanya suatu perasaan bahwa Energinya itu sangat terkuras Dan energinya berkurang Sehingga dia itu tidak ada keinginan untuk melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan Ketika kita berbicara depresi Maka kita saat ini berbicara tentang depresi pada perempuan Untuk perempuan sendiri Perempuan terkait dengan depresi itu Mereka mempunyai onset yang terlebih dahulu Dibandingkan dengan pria Jadi perempuan itu lebih mudah terjadi depresi Depresi yang dialami perempuan Biasanya terjadi beberapa kali Dan dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama Sebagian besar dari depresi yang dialami perempuan Akan tidak menunjukkan tanda-tanda tertentu Jika ada suatu depresi yang berat pada seorang perempuan Dan ada suatu pemikiran tentang bunuh diri Maka percobaan bunuh diri itu akan lebih sering Namun tidak pernah sukses Karena sebenarnya itu adalah suatu bentuk permintaan pertolongan Selanjutnya adalah pada perempuan Less substance abuse than men Artinya bahwa perempuan itu sebenarnya Untuk penyalahgunaan narkoba Obat-obatan terlarang Itu lebih sedikit daripada pria Jadi perempuan lebih ke arah dipendam sendiri Sedangkan pria lebih memilih untuk mengekspresikan dengan cara yang lain Ketika mereka terjadi depresi Pada perempuan lebih banyak rasa cemas Cemas akan dinilai orang lain Cemas akan baju yang dipakai Cemas akan makanan yang dimakan Cemas akan berat badan Banyak kecemasan yang dihadapi oleh perempuan Biasanya kalau perempuan itu sudah terjadi depresi Atau perubahan psikologis Maka akan terjadilah suatu perubahan pola makan Sehingga pada suatu ketika Ketika dia seseorang itu tidak bisa mengendalikan Maka terjadilah yang namanya Eating disorder Atau perubahan negatif Terkait dengan pola makan Entah itu bulimia Anorexia dan lain sebagainya Pada perempuan ketika dia mengalami penurunan psikologis Atau depresi atau stres Maka sering dia akan merasakan migrain Sakit kepala sebelah Yang mungkin tidak akan hilang dengan istirahat Ataupun dengan minum obat Pada beberapa kasus Perempuan yang mengalami depresi Dia juga akan merasa bersalah Tanpa ada sebab yang jelas Dan beberapa perempuan Atau mungkin bisa saya bilang banyak perempuan Depresinya itu adalah depresi yang seasonal Artinya ada waktu-waktu tertentu Dimana perempuan itu lebih depresi Daripada waktu-waktu yang lain Contohnya misalnya sebelum mensuasi Atau beberapa hari setelah mensuasi Kita biasa menyebut itu sebagai Pre-menstrual syndrome Atau post-menstrual syndrome Jadi suatu sindrom Yang merupakan kumpulan Dari beberapa gejala Nah itu migrain Mual Kemudian merasa gemuk Kemudian Perubahan mood Ya seperti itu Jadi seasonal depression itu Bisa terjadi ketika Ada perubahan hormonal Yang terjadi pada seorang perempuan Itulah kenapa Akhirnya ada PMS Nah kalau PMS ini Tidak dikelola dengan baik Maka dia akan jatuh Kepada keadaan yang lebih berat Yaitu depresi Berdasarkan statistik Terbukti bahwa Perempuan itu mengalami depresi Dua kali lebih banyak Daripada perempuan Dan 20% dari perempuan Akan mengalami depresi Di sepanjang hidupnya Satu dari 10 orang yang melahirkan Perempuan yang melahirkan Akan mengalami suatu Postpartum depression Entah itu levelnya ringan Sedang atau berat Tergantung bagaimana Dia mengelola Stresnya tersebut Faktor resiko terjadinya depresi Ada beberapa Yang pertama adalah Riwayat keluarga dengan Gangguan mood Atau Gangguan psikologis Beberapa literatur Menyatakan bahwa Adanya riwayat keluarga Dengan schizophrenia Maka anak Atau cucu Bisa juga Mengalami Sizofrenia Begitu juga dengan depresi Jadi jika ada keluarganya Mengalami depresi Misalnya ayah Atau ibu Maka anak Atau cucu Dia juga akan Mengalami depresi Faktor resiko yang kedua Adalah kehilangan Orang tua Sebelum usia 10 tahun Hal ini mungkin Bisa terjadi Karena Anak menjadi Tidak mempunyai Tokoh Untuk dijadikan panutan Ataupun Yang memberikan Dia perlindungan Sehingga Dia bingung Mencari Peran mana Yang sesuai Untuk dirinya Yang ketiga Adalah Riwayat Terjadinya Pelecehan seksual Atau Kekerasan fisik Pada anak-anak Dengan pelecehan seksual Atau Kekerasan fisik Pada suatu Level Dia akan Merasa Bersalah Atau malu Terhadap apa Yang sudah Menimpa dirinya Sehingga Dia akan Mulai menutup diri Dari orang lain Berusaha Agar orang lain Tidak tahu Kelemahannya Selanjutnya Adalah Penggunaan Hormon Kontrasepsi Ataupun Penanganan Terkait Dengan Fertilitas Perempuan Sendiri Sebenarnya Hidupnya Sangat tergantung Pada Hormon Perubahan Hormon Estrogen Dan Progesteron Pada saat Mereka Terjadi Opulasi Ataupun Menstruasi Akan Menyebabkan Perubahan Mood Pada Perempuan Jika Penggunaan Hormon Itu Tidak Terkontrol Atau Berlebihan Sangat Mungkin Terjadi Adanya Perubahan Mood Yang Tiba-tiba Pada Seorang Perempuan Sehingga Pada Suatu Waktu Dia Akan Jatuh Pada Keadaan Depresi Kemudian Beberapa Waktu Akan Kembali Lagi Ke Normal Begitu Seterusnya Permasalahannya Adalah Ketika Dia Jatuh Keadaan Depresi Dia Harus Bisa Atau Bagaimana Cara Menanggulangi Stress Atau Depresinya Itu Tidak Jatuh Ke Keadaan Depresi Yang Lebih Parah Selanjutnya Adalah Adanya Suatu Stressor Yang Terus Menerus Terjadi Pada Kehidupan Misalnya Stress Fisik Atau Tuntutan Peran Yang Tinggi Contoh Pada Ibu Postpartum Maka Dia Dituntut Untuk Menjadi Ibu Yang Baik Dituntut Untuk Bisa Merawat Keluarganya Merawat Rumahnya Padahal Dengan Merawat Bayi Saja Sebenarnya Ibu Sudah Kehilangan Banyak Energi Dan Kesempatan Seperti Itu Ketika Semua Orang Itu Bertumpu Pada Ibu Maka Ibu Ini Jika Dia Tidak Bisa Memanage Stress Tidak Bisa Memberikan Coping Yang Baik Maka Dia Akan Jatuh Kewada Keadaan Depresi Yang Terakhir Adalah Kehilangan Sosial Support Atau Dukungan Sosial Khususnya Pada Ibu Postpartum Ketika Dia Menjalani Peran Sebagai Seorang Ibu Entah Itu Dia Baru Pertama Kali Menjadi Ibu Atau Sudah Kedua Ketiga Dan Beberapa Kali Dia Selalu Membutuhkan Perhatian Dan Bantuan Dari Support Sistemnya Baik Itu Keluarga Lingkungan Masyarakat Ketika Itu Tidak Dia Dapatkan Maka Si Ibu Ini Akan Kehilangan Penopang Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Bahwa Stressor Tinggi Jadi Ibu Harus Punya Cara Bagaimana Memanese Stressor Tersebut Fungsi Dari Keluarga Pasangan Kemudian Lingkungan Masyarakat Adalah Memastikan Bahwa Ibu Postpartum Itu Sehat Bisa Berperan Sebagai Ibu Yang Baik Bisa Memberikan Laktasi Dengan Baik Kepada Bayinya Tapi Di Waktu Yang Bersamaan Juga Dia Juga Bisa Menjalankan Peran Atau Mendapatkan Kesempatan Untuk Menjadi Wanita Seutuhnya Seperti itu Bisa Bisa Bisa